Hai terlihat nih PlayStation untuk lagi sibuk nih Bang enggak tuh lagi bagus lagi running lagi normal ya Oke berarti enggak ada masalah sama PlayStation Network nih guys berarti masalahnya pada provider internet kita Halo Halo guys temui lagi dengan kita basen gaming ketemu lagi di video channel saya Boston gaming makasih yang masih nonton dan juga makasih yang udah subscribe belum subscribe kalian subscribe dulu jika kalian suka dengan video ini bisa like dan share ya guys ya Nah di video ini saya akan bagikan bagaimana cara kita mengatasi di PS4 jika ya PlayStation Network kita gagal ya atau valid di video saya sebelumnya saya udah membagikan dengan provider indihome Bagaimana cara kita mengatasi kalau misalnya kita gagal PS4 network kita sign in ya dengan cara itu hanya merestart beberapa kali dan mendapat IP address yang publik yang tidak di blacklist ya Nah kali ini tanggal hari ini tanggal 13 Juli setelah tadi pagi kabel indihome saya putus bagus ya guys ya kabel optiknya ada yang menggigit lagi nggak tahu siapa yang gigit gitu kan dan juga setelah diperbaiki abis Maghrib tadi tanggal 13 ada problem lagi itu saya saat saya bermain PS4 sedangkan di PS4 anak saya berhasil gitu ya ada caranya kalian bisa saksikan terus video ini sampai selesai guys ya Nah di tampilan layar ini kalian bisa lihat disitu masuk PlayStation Network gagal kalau yang cara video saya sebelumnya kan kita restart beberapa kali ya tapi kan mesti kita nggak harus selalu dengan cara itu gitu kan saya ada untuk mengatasinya saya akan bagikan di video ini Hai jadi pertama-tama Hai apa namanya kenapa ini gagal kan kalau yang di video yang lalu itu kita cek IP address gitu kan IP address kita kenapa bisa di blacklist gitu ya Nah apakah ini IP address yang yang diberikan ke PS4 juga di blacklist kita akan cek dulu ya guys ya kan cek saya kebetulan kita bisa mengeceknya pakai handphone ya pakai handphone untuk kita masuk ke watch myip.com ya guys ya cek dulu kita buka Chrome ya kita buka Chrome dulu sorry kita buka Chrome kita saya udah siapin di sini ada tiga situs yang bagus ya ini kita refresh ya ini kita refresh dulu terdapat myip address yang berapa nih Oke kita dapet ini aku pas ya aku pas kita buka ipvoid.com yang di video sebelumnya juga saya udah bagikan Hai terbuka kita paste di sini ya Oke kita cek Apakah IP address yang saya dapet ini di blacklist gitu kan kalau di blacklist ya pantas aja sih si server PlayStation itu menolak karena kan nggak nyambung gitu kalau IP address yang udah di blacklist gitu ya udah di blok di public gitu karena ada indikasi tindakan-tindakan negatif gitu kan nah ternyata ini yang saya dapet di PS4 saya ini atau kalau saya dapet IP publiknya itu enggak di blacklist gitu hijau nih guys gitu hijau Hai nah pertanyaannya kok bisa masuk playstation itu gagal Nah kita pakai cara lain gitu untuk kita enggak perlu meristap modem kita atau Router kita bulak-balik restart bulak-balik restart sampai berapa kali itu saya dengar informasi user-user di media sosial harus restart restart ada caranya saya akan bagikan kalian tetap stay untuk menonton video ini sampai selesai guys Oke jadi pertama-tama kita harus masukkan ya ini kita close dulu yang handphone saya kita back dulu ya kita back disini kita masuk ke jaringan jangan lupa kalian centang ini kalian siapkan koneksi internet ya siapkan koneksi internet kalau kalian pakai kabelan kalau kabelan Wi-Fi pakai Wi-Fi disarankan untuk PS4 online match atau online gaming di PS4 pakai kabelan space stabil kalau Wi-Fi bisa terganggu dengan pemakaian yang lain ya guys ya kabelan nah disini kalian misalnya kalian mau coba mudah kalau berhasil juga nggak masalah tapi lebih aman daripada kita apa melihatnya gagal lagi gagal lagi kita custom aja ya pengaturan alamat IP otomatis saja nama host di SCP jangan tentukan nah disini ada manual otomatis kita manual ya pengaturannya nah disini kita pakai server Google ya guys ya DNS primary pakai yang Google ya kalian bisa search juga di Google search juga di Google dns ya namanya ya 88888844 untuk sekundernya Oke kita berikutnya lalu kita berikutnya disini ada pengaturan MTU kita otomatis saja nah disini ada server proxy nah disinilah letak untuk kita poinnya untuk kita bisa tanpa merestart modem ya guys ya kalau misalnya masuk playstation itu gagal kita gunakan disini nah ini saya ada bekas masukan tapi kurang bagus sebelumnya nah ini kita kosongkan nah caranya gimana kita mengetahui server proxy yang free ya alamat ada ya proxy itu ada yang berbayar ada yang free jadi saya akan bagikan disini kita buka lagi melalui handphone lagi kalian bisa melalui handphone juga mencari proxy free nya server proxy proxy ini adalah proxy yang publik ya ada yang free ada yang berbayar ini kita refresh tadi udah coba survei udah coba saya lihat-lihat nah disini ada muncul apa port-port ya kita kan kebetulan pakai port 8080 dan daerahnya lokasinya Indonesia guys ya lokasinya Indonesia untuk anonimnya atau nama sumbernya kita pakai bebas saja disini kita cari ide Indonesia ya Indonesia Oke karena kita port 8080 PS4 sorry sebentar kita ambil yang 8080 aja ya Nah disini dia muncul ya ada beberapa IP address publik free ya guys ya kita akan masukkan di server proxy untuk menggantikan dalam artian kita restart-restart terus-menerus modem kita guys ya jadi di PS anak saya tuh saya ada dua tiga kali baru ketiganya baru dapet ya guys ya baru lancar langsung tes koneksi internet mulus gitu natu nat2 terus masuk live session network berhasil ini kita akan coba pilih dari atas dulu ya guys ya akan pilih dari atas kita kita akan masukkan alamat IP nya 61 ya 6194-131-38 kita akan tes langsung 6194-131-38 Oke nomor port diamkan saja 8080 kita berikutnya teks koneksi internet kita akan lihat apakah dengan satu percobaan kita langsung berhasil akan lihat ya Oke sepertinya agak lama ya ya kemungkinan ini gagal kita back aja kita masukkan lagi ya kita custom kita otomatis jangan tentukan DNS toki otomatis gunakan kita masukkan yang nomor 2 kita masukkan nomor 2 kalian bisa ambil dari bawah bisa ambil dari atas sih guys ya kira-kira atau misalnya angkanya menurut kalian apa namanya nih angka hoki ya kalian bisa pilih aja gitu kan 3637 377 460 kita lihat Hai ke koneksi internet dapatkan alamat IP berhasil akan lihat Hai kalau agak lama kelihatan dia agak lama kita langsung pindah ke bawah guys ya Hai langsung pindah ke bawah Hai emang agak lama dari dengan meristat tapi kalau kita lagi pas dapat pertama langsung berhasil ya lumayan gitu kan kita bisa pakai itu terus gitu karena dia tiap 10 menit akan berubah nih Oke gagal ya kita pakai yang ketiga sekarang kita ambil dari yang bawah apa ambil yang dari yang bawah di 182 biasanya angka-angka di depan tiga yang cocok biasanya ya kalian bisa uji alamat IP ini di blacklist sepangga itu di yang saya bilang tadi IP avoid.com ya guys ya 82 253 244 135 Oke kita akan lihat bakal berhasil kita lihat jenis nat mulus jenis 2 ya guys ya apa ya kita lihat koneksi indihome ya undunya ungganya berapa yang penting unggalah untuk online gaming ya di PS4 lalu oke lumayan bagus jadi itulah guys ya jadi percobaan kita kalian berarti kita uji coba di sini kita kalian bisa ambil yang tiga digit di depan untuk uji coba kalian server proxy nya jadi seperti itu guys langkah ini di video yang pertama kita harus bulat-balik meristat gitu ya untuk mendapatkan IP address yang tidak di blacklist nah kalau langkah ini kita tanpa perlu dalam artian tanpa perlu meristat gitu ya restart modem kalian bisa masukin IP address publik yang free di situs free proxy list.net ya jadi seperti itu kalian semoga mengerti dan semoga lancar ini juga bisa dipakai di provider lain kalau kalian mau coba ya seperti bisnet myrepublik oksigen dan lain-lain oke terima kasih mungkin demikian apa video saya semoga kalian mengerti dan bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa kalau berhasil subscribe like and share channel saya makasih guys sampai jumpa di video-video berikutnya happy gaming guys selamat menikmati